3, 2, 1 Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bersama Kak Udin disini Kita akan belajar Tentang Penggalang Ramu SKU dari Penggalang Ramu Poin 1 Poin 1 adalah Selalu taat menjalankan Ibadah agamanya secara Pribadi maupun berjamaah Jadi Di Penggalang Ramu Kita akan diajarkan bagaimana caranya Menjalankan agamanya Ibadah agamanya pribadi maupun Berjamaah Tujuan Sasaran pengembangan spiritualnya bagaimana Lanjut Mengembangkan Pengembangan spiritual adalah Pengembangan yang Berkaitan dengan pengetahuan Untuk memahami dan menghayati Kekayaan spiritual Yang dimiliki masyarakat Spiritual mampu Memberikan motivasi hidup Sebagai alat untuk Mengamalkan Akan menjadi Manusia Seutuhnya Jadi kita saling Tolong menolong Sesuai dengan Dasar Dharma Nomor 2 Cinta alam Dan kasih sayang Sesama manusia Tujuannya adalah Satu Membantu Memperdalam Dan memperkuat Iman Yang nomor 2 Mensyukuri Kebesaran Tuhan Bisa dengan cara beribadah Nomor 3 Menghormati Perbedaan agama yang ada di masyarakat Karena agama di Indonesia Di negara kita ini ada banyak Ada 6 kalau tidak salah ya Jadi kita harus saling menghormati Keberbedaan itu Nggak boleh Si A ini agama Hindu Wah si A ini begini Begini Nggak boleh Kita harus saling menghormati Nomor 4 Menyayangi sesama Makhluk Ciptaan Tuhan Dapat menjalankan Ibadah sesuai Kepercayaan Percayaan yang masing-masing Macam-macam tempat ibadah Tadi sudah saya singgung Sudah kakak singgung Bagaimana Tempat ibadah Yang ada di Indonesia Oke Saat ini ada 6 agama Yang sudah ada di Indonesia ya Di antaranya adalah Sebagai berikut Nah Ini tempat-tempat ibadahnya ya Ada masjid Ada gereja Ya Ada Wihara Ada pure Ada kelenteng Ya Banyak Nomor 1 Ada agama Islam Indonesia Pemeluk agama Islam Lumayan banyak ya Banyak sekali Malah Nomor 2 Ada katolik Ada juga Protestan Ini sama Sama-sama Kristennya Tapi ada yang katolik Ada yang protestan Ya Gak masalah Yang keempat Ada Hindu Ini lumayan banyak Yang kelima Ada Buddha Yang terakhir Ada Konghucu Ya Nah Seperti itu Sekarang Tugas dari kakak Adalah Menyiapkan alat tulis Bukunya disiapkan Buku keperamukaannya ya Buku tulis Pramukanya disiapkan Setelah itu Nomor 1 Yang harus disiapkan Nomor 2 Siapkan ballpoint Ballpoint Yang ketiga Penggaris Kak Untuk apa Semua ini Buku tulis Ballpoint Penggaris Kita akan Membuat Kolom Untuk Sholat Kolom untuk Sholat Mana ini ya Satu Program sholat harian Ditanda tangani sendiri Boleh Ditanda tangani orang tua Juga boleh Untuk Keterangan Nanti Nah Ini kolomnya Ups Kakak geser sedikit Kesini Nah Ada nama Ada kelas Ada sekolah Ada tanggal Terus sholatnya Disitu ada Duhur Asar Maghrib Isha Subuh Keterangan juga ada ya Ditanda tangani Disendiri Boleh Ditanda tangani orang tua Juga boleh Tanggal berapa Kalian sholat 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 Duhur Sholat Asar Maghrib Isha Subuh Untuk kolom Keterangan Diisi jika kita Tidak sholat Contoh Subuh Ketiduran Tulis di Keterangan Diwajibkan Kejujurannya Enggak boleh Berbohong Nanti Dikirim Di via Google Form Lewat foto Selamat Mengerjakan Jangan lupa Jaga kesehatan Di like Videonya Di komen Juga boleh Subscribe Share ke teman-teman Supaya teman-teman Bisa tahu Dan Nyalakan Loncengnya Supaya Tahu Video Update Terbaru Sampai Jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa